Perusia Dortmund adalah salah satu tim yang sukses dengan akademi usia mudanya dan untuk membedah lebih dalam tentang filosofi yang dianud oleh Dortmund serta hal apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia, rekan kami Stephanie Patricia telah mengawancarai secara eksklusif mantan pemain Dortmund yang kini menjadi duta internasional di evolution yaitu Karl-Heinz Beidl. Berita terkini mengenai Dortmund, setelah permainan terakhir di Bundesliga, enam menunggu, satu menunggu dan tiada perlindungan. Adakah itu adalah signifikan progres terhadap Peter Bos? Ya, sebenarnya kami telah melakukannya dengan baik tahun lalu. Tetapi sekarang dengan Peter Bos yang datang kembali dengan idei baru, itu tidak mudah. Karena ketika Anda melakukan klub baru, Anda harus menemukan filosofi kepada pemain baru. Jadi itu sangat keras pada awal, tapi sekarang ini berhasil dari awal pada hari ini. As Anda sudah berkata, Peter Bos mempunyai pilihan baru untuk pemain baru. Ini adalah untuk pemain program youth development program. Dia memberi waktu pemain untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain. Jadi mereka mempunyai waktu yang perlu untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain. Adakah itu fitas dengan pemain-pilain seperti Dortmund? Ya, absolutely. Kita adalah model untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain. Kita mempunyai banyak pemain-pilain yang kita mempunyai. Ini adalah yang sama untuk pemain-pilain untuk pemain-pilain. Untuk pemain di Bundesliga itu sangat penting. Apabila di Dortmund untuk bermain dengan pemain-pilain.. untuk pemain-pilain dengan muda itu sangat penting. Untuk pemain-pilain dengan kita itu sangat penting. Dan untuk pemain-pilain dengan Peter Bos dan dia suka menunjukkan pemain-pilain. Tapi dia juga tidak lebih menaklukkan pemain-pilain untuk pemain-pilain. How do you think Indonesia should learn or how Indonesia should develop their youth football players so that Indonesian football can be better in the future? I mean it's the most important thing, I said it before, that you put a lot of effort in the youth programs. We did this with Dortmund so you could see how the success is there. We developed a lot of players in the past and even the whole Bundesliga is doing very well with the system that everybody has to have an academy, everybody has to develop young players and that's the same for Indonesia. You need to have a really good set up there to inspire also these young players to play one day for the national team. But it's important to have a really good set up there.